Banjir di Piju Curah Hujan yang sangat tinggi pada Jumat 18 Maret 2022. Dan kita kini akan bergabung dengan reporter Aisyi langsung dari Samarinda. Aisyi bagaimana keadaan para korban terdampak banjir hingga saat ini Aisyi? Ya baik, terima kasih Silka dan Pemirsa. Ya, baik terima kasih Silka dan Pemirsa. Memang hujan yang terjadi selama beberapa hari terakhir mengakibatkan kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur terendam banjir. Hujan yang mengakibatkan peningkatan debit air di Sungai Sangata di mana mayoritas wilayahnya berada di bantaran sungai mengakibatkan wilayah setempat pun terkepung oleh banjir. Menurut keterangan dari Camat Sangata Selatan Vita Nurhasanah bahwa saat ini terdapat sebanyak tiga wilayah yang terpantau sebagai lokasi banjir terparah yakni Desa Sangata Selatan, Desa Pinang Raya, dan Kelurahan Singa Gwe. Ketinggian air juga bervariasi. Pemirsa mulai dari 50 meter hingga 1,5 meter. Bahkan BPBD Kutai Timur mencatat ketinggian air terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Banjir bahkan meluas ke wilayah Sangata Utara khususnya di Desa Sangata Utara, Suarga Barat, dan Teluk Lingga. Akibat peristiwa banjir, sebanyak 366 unit bangunan rumah dan lebih dari 16 ribu jiwa terdampak banjir di Kecamatan Sangata Utara dan Sangata Selatan. Untuk mengevakuasi warga, pihak kecamatan pun telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BPBD, Basarnas TNI Polri, dan juga relawan yang telah menerjunkan perahu khususnya di wilayah yang terisolir. Selain banjir, Jalan Nasional pun yang menghubungkan Sangata Bontang, tepatnya di kilometer 18, kecamatan Sangata Selatan sempat longsor dan mengakibatkan kemacetan di dua ruas jalan hingga mencapai puluhan kilometer. Informasi dari pihak kecamatan, saat ini warga yang terdampak banjir sangat mengharapkan adanya bantuan berupa makanan yang bisa langsung dikonsumsi. Dan kini juga telah dilakukan upaya tanggap darurat khusus di Kecamatan Sangata Selatan yang berkoordinasi dengan PKK desa untuk membuka dapur umum yang ditempatkan di Desa Sangata Selatan dengan target seribu makanan siap konsumsi perharinya. Pemirsa untuk data sementara dari BPBD Kutai Timur, warga yang mengungsi baru terdata sebanyak 200 orang. Namun saat ini masih akan terus dilakukan penghimpunan data untuk memastikan jumlah bangunan serta kepala keluarga yang terdampak banjir. Di lokasi banjir juga sudah dikerahkan personil ser dan dua perahu karet milik Basarnas. Ya demikian informasi dari Kalimantan Timur, kembali ke Silka di studio. Ya, tanggap darurat cepat dilakukan dan terus upaya dilakukan oleh BPBD setempat dan juga masyarakat tentunya para korban terdampak banjir dan longsor ini sangat membutuhkan bantuan. Terima kasih Aisy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.